Sampah plastik memang jenis sampah yang susah diurai. Selain mengurangi jumlah volume, salah satu cara untuk menekan sampah plastik yaitu dengan melakukan daur ulang. Seperti seorang ibu rumah tangga di Blitar, sampah plastik disulap menjadi kerajinan bunga yes. Hasil keuntungannya pun mencapai jutaan rupiah. Limbah plastik ini bukan untuk dibuang, namun akan diolah menjadi bunga. Sulis Tio Perbaning Rum, ibu dua anak asal Blitar Jawa Timur ini, menekuni kerajinan bunga hias berbahan limbah plastik sejak dua tahun belakangan. Idenya berawal ketika melihat banyaknya limbah plastik di rumah. maupun di lingkungannya. Dengan sentuhan kreativitas, limbah ini pun dijadikan karya seni bernilai ekonomis. Ianya karena kita melihat di sekitar kita itu banyak sekali limbah plastik resek terutama yang dibuang sama ibu-ibu, habis belanja, oh telun-telun sudah dibuang, cuma ada tempat sampah. Untuk tempat sampah saja akhirnya saya ingin mencoba untuk membuat sesuatu yang baru, yang cantik, yang dulunya ibu-ibu tidak terbayang sebelumnya, akhirnya kita coba untuk membuat bunga ini. Pembuatannya pun relatif sederhana. Plastik dihaluskan dengan cara disetrika. Kemudian membuat pola bunga yang diinginkan, lalu bunga-bunga plastik tersebut dirangkai di dalam pot. Meski hanya bunga tiruan, namun tampilannya tak kalah menawan dengan bunga aslinya. Dan ingin jadi kelebihannya, bunga ini awet hingga berbulan-bulan karena tidak akan layu. Ini sebabnya bunga ini, apa itu? Ketua dari bekas, dari kresek itu kan awet ya. Tapi kalau bunga yang asli itu kan enggak tahan lama ya. Tiga hari aja udah layu. Kalau ini kan awet untuk bisa selamanya gitu. Harga untuk satu bentuk bunga hias bervariatif. Mulai dari Rp5.000 hingga Rp100.000 tergantung ukuran dan karakter bunga. Dalam sebulan, omset yang didapatkan bisa mencapai Rp5 hingga Rp7 juta. Ekonugroho melaporkan untuk NET.